Setelah full semua kan merah-merahnya Kita pake pot ungu ngilang Kita jauh biar gak ada perang Jangan lupa pake itu Nah, menang Menang, udah Gitu aja Gak usah repot-repot udah Sangat efisien buat ngelawan Sultan Daripada kalian perang sama Sultan gak akan menang Udah, menang Simple Go Yo Pagi semua Kembali lagi di channel Vekteran Mandiri Gimana PPKM? Sekarang masih di rumah aja Masih bisa belum kemana-mana ya Masih berbahaya buat pepergian Dan percuma juga kita pergi Kalau dimana-mana lagi dilarang Tempat wisata dilarang Gunung dilarang Tapi mal masih dibuka ya Karena masih di rumah aja Masih bermain di game Ragnarok Next Generation Buat kalian yang pengen mabar ya Sama aku Sama temen-temen guild aku Bisa langsung download link di deskripsi di bawah Nah, di video ini aku mau berbagi tips Tentang event yang tiap seminggu ada 3 kali ya Ultimate Showdown Jadi itu tuh seperti event battle royale lah Jadi pemenang yang bisa berdiri paling akhir itu Yang mendapatkan poin paling banyak Nanti poin paling banyak dikumpulin Didapatkan reward buat shadow equipment ya Nah, di event ini tuh biasanya jam 8 malem WIB Terus di hari Berapa ya? Apa ya? Senin kalau nggak salah Ya, Senin Rabu sama Jumat Pokoknya kecuali hari KVM tuh Pasti ada event ini Ya, ini mendukung banget lah ya Buat Eh, apa Dan ini Ngebadu banget lah ya Buat kita ngumpulin item equipment kan Biasanya cuma dapat dari KVM sama OG doang kan Jadi di kali ini aku mau berbagi share pengalamanku Hitung-hitung berbagi tips Gimana sih biar bisa jadi juara 1 Kan lumayan tuh kalau dapat juara 1 Poinnya 25 sendiri Jadi lumayan lah Bisa naikin Apa namanya? Grid Ya, bukan grid apa namanya ya Tire ya Tire hunter itunya Lebih gede dan rewardnya semakin banyak Dan ini menurutku paling efisien sih caraku ini Yuk, daripada kita ke lama-lama Kita langsung ke arenanya Nah, ini langkah pertama yang harus kalian siapin ya Pertama kalian siapin Build full fit Nih lihat Statusnya udah full fit Tuh Udah mentak maksimal full fit Kenapa full fit? Karena tau sendiri lah Ini kan Kuat-kuatan bertahan hidup ya Jadi semakin banyak HP anda Pasti semakin kuat Dan semakin lama Dan ini lebih efisien lagi dipakai buat kenake Karena ada skill besar kan Jadi dia kalau mau sekarat bisa full lagi Bisa full lagi Nah, terus yang kedua Kita siapin pot ya Seperti biasanya Ada Pot PVP yang buat nambah HP Sama buat MP Ini bebas lah maksudnya Kalian kalau ada yang putih yang pake putih Ada kuning yang pake kuning Udah Fleksibel Terus yang ketiga Food Food tuh Nah Karena foodku Gak begitu banyak ya Jadi aku tadi Gak food Nah, sekarang Kita lanjut Masuk ke gameplay Di Arenanya Nah, ini kita udah masuk dalam arenanya Ini video rekamanku tadi ya Sorry kalau ngelag-ngelag Memang connectionnya kalau gak salah Atau servernya nih Nanti pingnya naik turunin nih Video rekaman ya Tip Ya, berikutnya Kita harus jauh-jauh dari pertarungan Karena kita gak mungkin lawan sultan ya Udah Mending kita Mengalah Untuk menang Terus Tip berikutnya Kita ambilin box-box Itu Dapet kayak Semacam item Buat membantu pertarungan ya Kalau aku sih Biasanya pake yang duri ini Yang hijau Sama yang buat ngilang Itu Apa Botol ungu itu Kalau yang lainnya Biasanya aku buangin Kalau enggak buat Sepam-sepam musuh lah Biar bagian pada mati Oh iya Yang hijau ini Fungsinya buat dorong musuh ya Dorong lawan Biar jauh-jauh gitu Kita Biar kita selamat Gak langsung dibunuh Kalau yang botol ungu itu Yang ngilang Jadi Bentar lah Aku tunjukin nih Ini Kita main santai Ngilang-ngilang Dipojokan kan Mengindari pertarungan pokoknya Biar lah Yang lain bunuh-bunuhan Toh Yang kita incer tuh Cuman Juara satu Biar poinnya Banyak kan 25 poin Ini aku Set skillnya Yang di sekitar ya Jadi Lumayan lah Bisa stun-stun Biar dibunuh Sama lawan juga kan Pokoknya Kabur Kabur Tuh Lihat Sekarat langsung loh Lawan wizard HZ tuh HZ tuh Termasuk guild sultan Tetap memisahkan diri Mojok Ambil box Nah tuh ada box lagi tuh Harus cepet-cepet ya Saatnya kita butuh ya Udah gak usah lah Ikut-ikut tarung gitu Buat apa Tetap kalah kita Mau musuhnya lawan wizard Asasini Namanya free to play kan Dengan damage minimalis Dengan damage minimalis bisa apa Tuh Lihat pinkku tuh naik Turun-naik turun Ijo Kuning Ijo Kuning Merah Kadang merah juga Tuh kuning lagi tuh Padahal Padahal koneksi di rumah stabil Wifi stabil Buat kalian job lain Jangan iri ya Ini Bener-bener Curang sih Kalo buat connect Aku mojok aja Udah duduk-duduk Santai Nah Nih Andal aja tuh Jadi skill besar Padahal belum pake besar Aku udah menang kan Nih Kita coba Match kedua Match kedua tuh Juga sama Caranya kayak gitu Sistemnya kayak gitu Cuman yang beda Gimana cara kita Ngindarin Dan Manfaatin Box-box yang ada Ini tuh Berlaku Buat semua job ya Jangan salah loh Yang penting kalian tuh Full fit Dan Hindari pertarungan aja Soalnya kan Percuma Kalo kalian nyerang-nyerang Tapi tetep kalah Apalagi Priest tuh Priest kan bisa Ngeheal diri sendiri kan Dan Heal-healnya Dres banget Nah itu Kepake tuh pasti Yuk kita masuk lagi Nah nih Perhatikan Baik-baik Pertama Hidari pertarungan Jauh Nah ini aku dapet Pot ungu ya Bot ungu tuh Ntar aku simpen Tuh Ngelek banget Gak tau kenapa Padahal servernya Ijo loh Tapi kadang-kadang Naik lagi Tuh Aku siap Siapin yang kucari Biasa ya Duri ijo itu Buat dorong Sama botol ungu Nah Kalo udah keliatan nih Musi yang hebat-hebat Kayaknya tinggal aja tuh Dorong Jauhin Jangan sampe ngedeket kita ya Mati paling Kita Kalo diajar Mojok aja udah Tuh Biarin mereka Bertarung Sendiri-sendiri Itu kalo Kena blend gitu Pake parasia Kelar ya Jangan lupa ya Daripada Salah nginjekan Keduri-guduri Jalan sembarangan Nah udah Tetep Gak usah bertarung Gak usah cari perkara Yang penting udah Bawa bekal kan Bekal item itu Duri sama Pot ungu Buat ngilang Nah tuh Kena kat Kemayang kan dorong Kemayang tuh Buat ngebur satu DPS tuh Ngurangin Apa ya Musuh kita Cari lagi Cari lagi Kali aja ada yang Bisa ngilang Penting itu Nah tuh liat Pinknya merah loh Aneh Kalo dilaporin nih Tuh hijau lagi Stabil Biasa tuh 51 Tapi nanti tuh Merah lagi kan Kurangnya cuman disitu Jadi bikin ngelag aja Nah nih Masih banyak Player masih 11 orang kan Kita tetep Bersembunyi Dia tinggal duduk-duduk Sebenernya juga gak masalah sih Aman Udah tujuh orang Musuhnya Enam orang Nah gitu loh Cara ngusir orang tuh Tinggal dipukul pulen Nekan dia Kabur sendiri Box Isinya tuh Aneh-aneh ya Yang lunatic Yang gambar kayak Angeling gitu Fungsinya tuh Kalo gak salah Yang satu Buat nge-silent Satu buat Confuse Nah ini Setelah Full semua kan Merah-merahnya Kita pake pot ungu Ngilang Kita jauh Biar gak ada perang Jangan lupa pake itu Nah Menang Menang Udah Gitu aja Gak usah repot-repot Udah Bener gak Sangat efisien Buat melawan Sultan Daripada kalian Perang sama Sultan Gak akan menang Udah Menang Simple Udah Kira-kira Kira-kira gitu aja Tips dari aku Kalo kalian Pengen tips yang lain Silahkan komen di bawah Dan aku akan Nge-share beberapa Tips lagi Buat Game Ragnarok Next generation ini Bye-bye 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 Bye-bye